Audio Jungle Audio Jungle Paliwisata terpahir, misalkan untuk pengembangan, parisata yang memiliki manfaat biologi, namun tetap mengaktifkan poskodat yang enak dan membaikkan poskodat yang enak, dengan penghujudnya parisata terpahir secara langsung, akan menghasilkan penghujudan parisata yang sempurna dan khusus. Dua adalah terkait dari makhluk dikonsumitas ini, yaitu pemerintah ini memiliki penghujudan dan investasi yang sesuai untuk menembakkan parisata terpahir, yang memiliki manfaat dan menghujudnya parisata terpahir. Sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses kepada Mas Edi Baskoro Yudhoyono atau kepada Mas Ibas. Atas telah hari ini diguguhkan sebagai dokter di Institut Pertanian Bogor. Tadi kami tentu mendengar semuanya, disertasi yang telah dipaparkan, dijelaskan, dipertanggung jawaban di hadapan sidang. Ini sangat-sangat komplit sekali, baik dari si makro, mikro, kebijakan, dampak negatif, dampak positif, luar biasa. Jadi kami bangga kepada Mas Ibas, salah satu putra terbaik Partai Demokrat yang menjadi inspirasi kami, karena kami melihat disertasi ini walaupun Mas Ibas sebagai anggota legislatif, sebagai seorang politikus, tapi disertasinya tidak mengambil di hal-hal yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi pokoknya. Tapi lebih kepada bagaimana terkait dengan manajemen, terkait dengan pariwisata, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan pelabuhan baju, dan lain sebagainya. Tidak hanya satu sisi, sasi makro, sasi mikro, sasi kebijakan, dan lain sebagainya. Kita dikumpas, tutas oleh tadi yang telah disampaikan kepada para-para profesor, dokter yang mengujinya. Itu yang kami lihat, apa yang tadi kami ikuti bersama. Berharapannya dengan disertasi ini mungkin pariwisata di Ponorogo? Ya, kami menginspirasi apa yang tadi disertasi Mas Ibas sampaikan, itu sangat layak, sangat tepat, sangat potensial, untuk bisa diadopsi di kabupaten kita, kabupaten Ponorogo. Karena apapun kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten terkait dengan pariwisata, itu luar biasa. Tinggal bagaimana manajerialnya. Coba bayangin, ada wisata alam, ada wisata religi, ada wisata budaya, ada wisata kuliner, dan lain-lain wisata lengkap. Kita punya, tapi bagaimana manajerial, pengelolaan, manajemen, dan seterusnya, agar tadi dijawab oleh Mas Ibas semuanya. Kalau itu bisa diterjemahkan oleh Pak Bupati kita, Pak Giri, diterjemahkan oleh kebijakan-kebijakan oleh pemerintah kabupaten, kami di DPD seakan mensepat. Maka tentu ini sesuatu yang inspirasi untuk kami di Kabupaten Ponorogo bagaimana disertasi yang tadi sampai Mas Ibas bisa diadopsi oleh pemerintah kabupaten Ponorogo.